Kita beralih ke informasi lain, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Arta Geraha Group tadi pagi menggelar pasar daging murah di sejumlah titik di Jaboditabek. Operasi pasar murah dilakukan untuk membantu warga agar bisa membeli daging sapi dengan harga yang lebih terjangkau. Kelepasan operasi pasar daging murah dilakukan oleh Menteri Perdagangan Gita Wiriawan di Gedung Kementerian Perdagangan Jakarta tadi pagi. Sebanyak 17 truk yang masing-masing membawa 2 ton daging impor asal Australia dilepas ke 22 titik lokasi penjualan di Jaboditabek. Cara semacam ini ditembus sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan harga jual daging sapi. Kita menargetkan agar harga rata-ratanya ini Rp75.000-Rp76.000 seperti tahun lalu. Dan 3 hari terakhir ini sudah mulai turun sedikit. Di Kelurahan Kuitang, Yogyakarta Pusat, tempat operasi pasar ini digelar walaupun diguruh hujan mendapat sambutan warga. Ini rita yang menyebar daging tinggi sekali. Harganya, harganya tinggi sekali. Itu aja. Sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu masyarakat kecilah. Terutama menjelang lebaran ini. Rencananya, perasi penjualan daging murah akan terus digelar sampai menjelang lebaran. Abdul Haris, Indosiar, Jakarta.